Sementara itu Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada Menterinya karena dianggap tidak memberi penjelasan yang baik pada masyarakat soal kenaikan harga pertamaks dan minyak goreng. Di hadapan seluruh Menteri yang hadir dalam rapat Kabinet, Presiden bahkan menyebut pentingnya sense of crisis pada masyarakat. Menteri terkait sepatutnya memberi penjelasan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kenapa pertama diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Gak ada yang berkaitan dengan energi, gak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat gak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi.